diiringi dengan pemukulan beduk oleh 36 perwakilan kafilah. Kepada yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil ambya ibar mussalin, sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin, wa alalehi wa aswab yajma'in amabatu. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir, yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kapolri, yang saya muliakan para juta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh Gubernur Se-Indonesia yang hadir, Ketua LPTQ, beserta seluruh Ketua LPTQ Provinsi yang hadir, perakanwil Kementerian Agama Provinsi yang hadir, seluruh peserta MTQ Nasional ke-30 hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di sini dalam rangka MTQ Nasional yang ke-30. 48 tahun yang lalu, MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Tentu penyelenggaraan MTQ kali ini pasti jauh lebih baik. Dan saya memberi laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada MTQ kali ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi digital. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama dan oleh Ketua LPTQ. Ada beberapa aplikasi yang digunakan, ada e-MTQ, ada e-Makro, ada e-Scoring, dan lain-lainnya. Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaran MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu, peserta MTQ yang saya hormati, Di era digital sekarang ini, masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online, dan semua orang bisa menjadi wartawan, citizen journalism, tanpa ada dewan redaksi. Oleh karena itu, setiap pembaca berita media sosial harus mampu untuk menjadi redaksi bagi dirinya sendiri. Harus mampu menyaring berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik. Harus cek dan recheck mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat, yaitu agama. Di sinilah letak pentingnya, Musabah Qoh, Tilawatil Quran, dan melalui MTQ ini, tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Al-Quran, tetapi juga momentum untuk mengagungkan Al-Quran, membumikan ajaran-ajaran Al-Quran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui MTQ ini, kita mengedukasi diri kita sendiri untuk mencintai Al-Quran, beragama secara humanis dan terbuka, menyempurnakan akhlak bangsa, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam persatuan untuk membangun kemajuan bangsa dan negara kita. Kepada para kori dan koriah, kepada para hafiz dan hafizah, kepada para mufasir dan mufasirah, selamat beromba menampilkan kemampuan terbaiknya, membangun generasi yang beraklak Qur'ani untuk kemajuan negara kita Indonesia. Selamat mengikuti Musabah Qoh, Tilawatil Quran, Semoga keikut sertaan Bapak Ibu dan Saudara-saudara memberi manfaat dan kemaslakatan dalam pengembangan syiar Islam dan kecintaan kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepada bangsa dan negara Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan memohon rita Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Musabah Qoh, Tilawatil Quran, tingkat nasional yang ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan memukul beduk dinampingi oleh Menteri Agama, Penjabat Gubernur Kaltim, dan Ketua LPTQ Nasional. Ya, mohon izin kami hitung bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu. Dan demikian, Musabah Qoh, Tilawatil Quran, tingkat nasional ke-30 di Kalimantan Timur, telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!